Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Hamkaamsa di channel Youtube HamkaStory23 Di siang hari ini, tepatnya hari Minggu Saya akan jalan-jalan melihat keindahan kota Malang Ikuti terus, buat kalian yang penasaran kemana saja saya hari ini GAS GANDI Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai Di tempat warung kota Tukang Nah, sebelum kita jalan-jalan satu hari ini Saya akan mandir dulu untuk mengisi perut Agar fit dalam mengambil video-video keindahan kota Malang Kedatangan Bapak Suhu Mahartoyo Ini adalah kepercayaan bos Iya, bekerja di tempat ini Iya Itu kepercayaan bos Jakarta, Selio, Seranto, Jakarta, sekarang lagi kontra pajak di malam. Oke teman-teman, sebelum saya mengisi burut saya, saya sempatkan minum kopi dulu. Dimana teman saya tadi lupa membawa nasi merah saya. Karena saya sudah terbiasa dengan nasi merah, apapun lautnya tetap nasinya nasi merah. Buat teman-teman yang ada di Makassar, pasti kalian tahu dengan kebiasaan dia, saya sudah lupa Winchek's. Oke teman-teman, nasi merah saya sudah sampai, waktunya kita makan dan melihat menu-menu yang ada di Warung Pak Suki Min. Juga. Icu-icu. Icu-icu. Ya, ini. Juga. Jagingnya rotaknya. Top. Juga. 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 Mereka adalah beluka juga dibut saya dengan ini. Juga. Juga. Bagaimana yang kamu lihat? Waktunya membayar. Di sini makanan enak, harganya pun terjangkau buat kita semua. Sekarang waktunya kita bersiapkan berangkat ke tempat tujuan saya. Gaskandia. Kita akan melihat ke dalam dan tujuan saya adalah kampung warna-warni, Kota Malang. Kita akan melihat keindahan dan keseruan selama jalan-jalan saya di hari Minggu. Gaskandia. Kota Malang, mana yanguu lu? Kalau kota Malang! Coket enak ah. kita bisa lihat kita sudah masuk di area kampung warna-warni kota Malang ternyata hari ini hari Minggu banyak warga yang datang ke sini warga kota Malang ataupun warga dari luar kota Malang ingin melihat Kampung warna-warni di daerah Jodipa ada dandutan ternyata terima kasih satu teman request-nya sempurna ini kita lihat keseruan warga dari sini dimana Kampung warna-warni menyediakan panggung dandutan untuk masyarakat yang ingin berliput di Kampung warna-warni di luar kota Malang dan Oke teman, sekarang jalan menuju jembatan kaca, macet. Kita bisa lihat antusias masyarakat yang datang ke Kampung Warna-Warni ingin mengabadikan atau sekedar berlibur di Kampung Warna-Warni. Saya sudah sampai di atas jembatan kaca, kita bisa lihat rumah di sini diwarnai oleh warga yang ada di sekitar Jodipan, di mana kita bisa lihat sebelum diwarnai ini mungkin daerah ini tidak dilirik sama sekali. Dan sekarang kita bisa lihat dengan campur tangan warga Jodipan dan juga pemerintah Kampung ini bisa dipercantik, bisa diperindah dan akhirnya menjadi tempat wisatawan dan juga menjadi pemasukan buat warga Jodipan khususnya. Jadi untuk daerah-daerah lain, apabila kalian ingin membuat wisata di kampung kalian, buatlah apa yang belum dimiliki oleh daerah lain yang ada di Indonesia. Ternyata, di sini banyak sekali yang bisa dilihat. Tadi saya berada di Kampung Warna-Warni, Jodipan. Sekarang kita sudah melewati jembatan kaca tadi, sekarang saya berada di Kampung Tridi, Jodipan. Tadi ada dandutan, di Kampung Tridi ada Regi Mania. Ini apa ini namanya? Ini Barongan. Ini Barongan. Lagi mempersiapkan untuk atraksi caranya kebang. Adat dari Indonesia banyak sekali ya. Teman-teman, ini dari sudut pembayu dari berbagai sekitar. dan di sudut saya mengambil video ini. Kalian datang ke sini, bisa juga foto di tanda love. Jadi, background-nya adalah rumah warna-warni. Jika kalian ingin memfotong video, hasilnya pasti akan maksimal, karena akan tidak dilihat. kita akan naik ke atas. Kita ambil lagi video dari Jodipan. 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 Tadi saya berjalan melewati Kampung Warna-Warni. Sekarang saya ada di seberang Kampung Warna-Warni, dimana Kampung... Apa jenis? Saya berada di Kampung Biru. Bisa kita lihat semua warna rumah di sini adalah mayoritas warna biru. Inilah keindahan dan juga keterampilan dari warga sekitar, ataupun masyarakat Kota Malam. Semoga ini menginspirasi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk mempercantik kampung atau daerahnya masing-masing. Gaskan dia! Oke, teman-teman. Inilah salah satu sudut yang bisa dibilang sudut pinggir jalan. Kita bisa melihat seluruhan dari sudut jalan ini. Bisa kita lihat sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik rumah yang awalnya biasa menjadi luar biasa karena keterampilan warga sekitar. Kita bisa lihat bukan hanya warga dari Indonesia, warga asing juga datang untuk mengabadikan foto ataupun video yang ada di Kampung Warna-Warni. Jangan hilang dalam kawasanników. Kalian harus berkata untuk membeli sekitar dari kawasan. Terimakasih. Jangan hilang di situ. Jangan hilang dari Pembelian, Terimakasih. Ada Pak Rosit, Pak Rosit adalah penasehat, Pak Rosit penasehat dari Kampung Warna-Warni. Dan juga ada Bapak Pak Marjuki, Pak Marjuki sebagai koordinator lapangan sini. Teman-teman, saya akan bertanya tentang Kampung Warna-Warni. Jadi pertanyaan pertama saya kepada dua Bapak ini, ini tahun berapa? Tahun 2018 ini pekerja warga sini apa memakai warga-warga? Sebagian besar dikerjakan oleh warga sini, dibantu dari TNI AURI. Oh, jadi spek-spek yang berat dibantu oleh AURI. Oke, oke, oke. Ternyata bukan hanya warga sipil saja, aparat dari Sita juga membantu. Dan tadi bisa kita lihat dan kita dengar bahwa yang berat-berat hanya dikerjakan oleh aparat, yaitu dari Kesatuan Angkatan Senyara Republik Indonesia. Dan ini sudah hampir berjalan 4 tahun. Ini membuat pemasukan ataupun membuat keuntungan bagi warga masyarakat Jodipan. Jadi itu tadi, teman-teman, ini dibuat untuk warga yang berada di luar kampung Jodipan. Untuk datang kemari, dan Alhamdulillah, pemasukan dari warga setempat bisa memperbaiki ekonomi rakyat. Sampai dikemonangkan oleh pemerintah, ekonomi rakyat, yang diperbaiki. Oke, teman-teman, saya akan memberikan kesimpulan kepada kedua Bapak ini untuk berbicara di video. Baik, terima kasih ya, teman-teman. Jadi, ekonomi rakyat yang diterkantrol dari terkip tanggung warna-warni Jodipan ini, yang pertama adalah perubahan mindset, perubahan pola hidup. Dan Alhamdulillah, dari tiket masuk yang cuma Rp3.000, ini bisa memfasilitasi menghentikan semua iuran yang ada di kampung. Tidak ada iuran sama sekali untuk biaya gisi balita, gisi lansia, kemudian orang meninggal, biaya makam ditanggung warna-warni. Selanjutnya, diberi uang tunai yang kesusahan itu Rp500.000 minimal, maksimal Rp1.000.000. Kemudian tiap 6 bulan sekali ada sumbangan sembako senilai Rp125.000 untuk semua warga RW Jodipan. Jadi, kalau kampung warna-warni ini hanya Rp3.000, tetapi sembakonya dibagi Rp9.000.000. Bisa memfasilitasi yang lain. Bisa ada kepercualian terhadap janda miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Ini berupa uang tunai, santunan. Ini yang sudah dilakukan oleh manajemen warna-warni. Satu yang paling penting adalah, dengan diputihkannya anggaran atau diputihkannya kewajiban masyarakat, pola hidup bersih masyarakat meningkat. Karena mereka tidak perlu membayar iuran kebersihan atau sampah, sudah ditanggung warna-warni. Dan pemungutan sampah itu jemput bola. Ketukannya yang mengambil dari rumah, dikumpulkan. Sehingga pola hidup bersih betul-betul terasa di sini bersih. Kalau sekarang ini agak kukuh, karena ada event. Tetapi pantaran sungai berantas sudah sangat bersih. Kita melarang masyarakat kita untuk buang sampah ke sungai. Itu kelebihan yang kita akan mencari. Teman-teman, dari penjelasan dari Pak Rosi tadi, sangat membuka pemikiran dan mata kita. Dan untuk pesan-pesan kepada warga lain yang berada di Indonesia, untuk khususnya yang daerah yang awalnya tidak terlihat, apakah bisa membuat sesuatu yang hampir seperti sama dengan kampung warna-warni. Saya mengajak kepada semua pihak, bahwasannya perubahan situasi akan merubah pilihan di kita. Ayo kita berbenah diri, tidak usah buang waktu, tidak usah memikir hal itu. Sebenarnya hanya mewarnai saja, bisa merubah mindset masyarakat. Ini buktinya. Oke, teman-teman semua, sudah sampai saatnya video ini di penghujung. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang menonton dari video di channel Youtube saya, Amkar Story 23. Dan masih banyak lagi yang bisa kita berbuat, khususnya warga Indonesia di manapun berada. Jangan lupa subscribe, dan juga pencet tombol lonceng, agar mengetahui video-video terupdate dari saya. Gaskan dia! Oke, teman-teman, sudah saatnya video ini selesai di episode jalan-jalan bersama saya di Kampung Warna-Warni, Jodipan, Kota Malang. Tunggu video-video saya selanjutnya, dan juga buat teman-teman, tunggu! Saya, siapa tahu, daerah kalian yang akan saya tunjuk. Jangan lupa subscribe, dan juga pencet tombol lonceng, agar mengetahui update-update video terbaru dari Amka Amsa, atau Amka Story 23. Wassalam Gaskandia!